hai bro selamat pagi semuanya di depan kita ada sebuah gelodok ya ini gelodok parkit lover juga bisa sih nah disini saya ingin membahas tentang kesalahan yang dilakukan oleh produsen gelodok di Indonesia yang berimbas kepada produksi burung jadi kalau kenapa orang di luar negeri itu ternak burung ya rata-rata sukses itu salah satunya adalah pendukungnya adalah gelodok seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya saya berikan contoh untuk temen-temen yang bertenak parkit gelodoknya pakai kulit kelapa itu ya Nah kalau gelodok kotak bagaimana kalau gelodok kayu seperti ini temen-temen jadi ini gelodok yang saya bongkar ya karena saya mau modifikasi di sini adalah ada pintu sebelumnya untuk melihat burungnya yang ada di dalam nah jadi dalamnya seperti ini burung masuk dari sini turun bertelur di sini nah ini adalah ada satu tempat tempat yang sangat luas ya untuk burung mengeram Nah tempat ini adalah datar temen-temen ya ini rata jadi yang sering bikin masalah menjadikan burung parkit telurnya banyak yang tidak menetas itu kadang telurnya ada di sini satu desainnya satu di sini pokoknya nyebar kecuali induk yang memang betul-betul pinter ngeramin ya tapi kebanyakan kalau gelodoknya seperti ini telurnya akan nyebar akhirnya pengeraman tidak maksimal nah ini enggak pernah diselidiki oleh peternak-peternak di Indonesia saya jarang banget menemukan gelodok yang baik di Indonesia atau yang benar di semua peternak di asal-asalan aja gelodok gini kotak asal kotak ada lubangnya sudah karena apa karena parkit itu tidak bersarang ya temen-temen jadi kalau kita kasih kayu sarang kayu itu itu dia pasti dibuang semua sampai bersih lalu bertelur ya sebenarnya itu parkit tidak membuang sarang yang kita taruh di sini tapi sebenarnya itu insting dia untuk membuat sarang maksudnya membuat gelodok ya akhirnya sampai bersih dan ternyata di dalam ini datar nah itu masalah baru muncul jadi waktu dia bertelur itu telurnya akan nyebar kemana-mana karena ini datar dan ini sangat luas paling burungnya hanya di sekitar sini aja bayangin kalau telurnya nyebar kemana-mana gimana dia mau ngeramin apalagi di dalam cahaya kurang nah kalau di luar negeri teman-teman ya luar negeri itu begini oke lah kita langsung aja ya ini saya modifikasi saya buatin kayu seperti ini ini kayu ya saya bikin miring seperti ini kalau teman-teman bisa utuh bikin miring enggak apa-apa tapi karena saya enggak punya kayu yang tebal jadi ada tiga lapis saya bikin miring seperti ini saya letakkan di sini oke ini sudah memakan separuh tempat dan kedua ini ya teman-teman ini saya buat cekung ya tadi pakai gerinda ya saya cekungin lalu ditempatkan di sini nah jadi kalau dilihat dari atas ini dia karena ini tinggi dia enggak mungkin akan bertelur di sini kalau bertelur pun telur itu akan jatuh masuk ke sini lagi dan ini cekung jadi nanti telur itu akan ngumpul di sini teman-teman nah akhirnya saat sinduk mengeram itu semua telur akan dirami dengan maksimal nah jadi daya tetas akan bagus oke nanti kita tutup ya kita kembaliin seperti ini nah teman-teman kalau mau lihat mudah aja kita tarik di sini nah udah keluar semua balikin juga mudah seperti ini teman-teman bisa pakai aja apa aja ya untuk tempat yang cekung seperti ini kalau di luar negeri itu sudah ada seperti plastik gitu ya seperti mangkuk gitu yang bentuknya cekung dan eh taruhnya ya seperti laci seperti ini jadi kalau melihat telur atau melihat karena akan tinggal ditarik aja begini Oke bro semoga video ini bermanfaat Hai sekali lagi mungkin ada teman-teman di sini yang produsen gelodok Coba deh diubah lagi pro anu gelodoknya model gelodoknya karena apa karena kami juga memaklumi produsen gelodok di Indonesia itu rata-rata tukang kayu bukan peternak jadi dia tidak melakukan riset asal kotak aja ada lubangnya udah jadi dijual akhirnya apa akhirnya enggak berguna banyak telur yang tidak menetas terutama parkit nah padahal harga parkit juga enggak begitu mahal jadi kalau telurnya banyak yang tidak menetas harganya murah lagi anakan ya nanti kita operasional sangat berat nah disitulah banyak peternak parkit yang mengalami kebangkrutan oke ya bro sekali lagi terima kasih semoga video ini bermanfaat salam beri teman ya salam terus lari hai 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 Terima kasih.